ini berarti nih cewek-cewek yang pernah digosipin ya mengenai Jum'ah ini, kita bertiga, aduh ini berarti nih cewek-cewek yang pernah digosipin ya mengenai Jum'ah ini, kita bertiga, aduh ya godain-godain aja sih dia, di komal, di rum debat gitu loh, pas lagi orang-orang pada panas-panas, dia naik terus dia ngomong gitu, godain aku, ngajak nikah lah, ngumpulin koin buat nikah lah, tapi aku gak ngambil pusing itu mah gak masukin hati lah, gitu kan terus dia ngomong gitu, godain aku, ngajak nikah lah, ngumpulin koin buat nikah lah, tapi aku gak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan channel kesayangan anda, Rahsia Alif Channel Sahabat Ridwan Villa, kali ini kita membahas sesuatu yang ringan-ringan saja, tetapi ini sangat pokok dan sangat penting kenapa? Pasalnya Bang Suma, Bang Suma siapa? Ya Bang Suma, debater muslim kita, itu sudah difitnah oleh seorang yang sepertinya dia adalah lawyer atau pengacara dimana katanya si pengacara ini bahwa Bang Suma itu pernah merayu beliau di TikTok kemudian ngajak nikah sampai disini kita tertawa dulu ya sahabat dan tidak cukup sampai disitu, jadi dia mengatakan bahwa yang ketika dia ngobrol saat ini, dia itu ada Mikana dan juga ada si Ica yang sedang lagi viral-viralnya dia mengatakan bahwa, seolah-olah dia mengatakan bahwa kita ini adalah korban rayuan Suma, katanya begitu ya Allah, tetapi begitu ya, memang seperti pepatah Jawa kuno mengatakan bahwa tidak diterpa angin dahan yang menjulang tinggi jadi Bang Suma ini memang orangnya kan, ya saya akui ya, saya sendiri laki ya, saya akui Bang Suma tampan tapi yang paling penting adalah dia cerdas ya, kemudian dia adalah debater muslim yang paling ditakuti oleh debater Oten Oten ini tidak pernah takut sama Tuhannya dan tidak pernah takut sama nabi-nabi yang terdahulu mereka itu takutnya ketemu Bang Suma itulah sebabnya kenapa Bang Suma sangat ditakuti sehingga framing pun akan keluar dari mulut mereka untuk menjatuhkan kredibilitas Bang Suma sebagai debater handal muslim dengan cara apapun, sah memang mereka melakukan seperti itu karena memang ajarannya demikian mengalahkan dengan menjatuhkan mental lawan debatnya tapi sebelum saya banyak berbicara mari kita simak dulu apa yang disampaikan oleh si orang yang bertai lalat di bibirnya ini wah ini bahaya memang wanita kalau sudah bertai lalat di bibirnya apalagi dia janda dan sudah pasti bahaya mari kita simak selengkap apa yang mereka obrolkan di komalnya si Ica ini berarti nih cewek-cewek yang pernah digosipin ya mengenai Jumah ini kita bertiga, aduh iya saya sering dibilang saya itu gemis-gemis sama Jumah loh termik-mikl apalah takutlah, gemetarlah makanya kan saya bela diri saya, saya menjawab iya bertiga ini lah kalau aku sih dulu Jumah gitu kan aku juga gak baperan lah gak bawa perasaan, ah ini orang mau becanda paling gitu kan iya godain-godain aja sih dia di komal dirum debat gitu loh pas lagi orang-orang pada panas-panas dia naik terus dia ngomong gitu, godain aku ngajak nikah lah ngumpulin koin buat nikah lah tapi aku gak ngambil pusing itu mah gak masukin hati lah gitu kan sampai tadi cuman aku tanya whatsappan nih dia bilang iya disitu biar oh ya waktu di komal itu ya itu biar ini aja akrab aja dia dan alhamdulillah sekarang aku bisa akrab sama kamu kata dia gitu kita doang aku gak ngambil pusing kalau saya kemarin tuh penasaran apa benar kan sebelum kakak yang bilang itu sebelum saya ke rumahnya sih itu kan nah itu awalnya tuh udah banyak yang nge-DM cak lu jangan mau sama dia dia tuh perayu makanya saya tapi jujur saya belum ada gimana-gimana ya saya masih ada mantan suami saya masih ini gitu kan gak ada kepikiran lah gitu nah jadi saya cuman pengen tau bener gak sih ini orang begitu gitu apa bener gak sih soalnya kan saya udah bela dia mati-matian gitu kan maksudnya nge-bela dia walaupun nama baik saya hilang nama baik saya jelek gitu ya tetapi saya tetap bela beliau gitu disitu makanya saya pengen tau ini bener gak sih dia ini begini gitu bener gak sih gitu jangan sampai saya udah bela-bela kamu udah 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 apa namanya harga diri saya sampai terinjak-injak ternyata kamu memang seperti itu oh ternyata bener yaudah ya wis gitu jadi saya kan tau dia seperti apa gitu iya jadi jangan diambil serius lah orang yang lebih kemarin udah kemarin-kemarin udah saya bilang mau di depan di depan temen-temennya saya udah temen-temennya bilang Ica lu cinta gak sama dia pasti saya udah ada ngomong statement mau tetapi kan enggak karena saya tau ini kan memang memang bukan ada gimana kan saya cuman pengen tau ini orang bener gak sih apa omongan orang gitu soalnya saya sudah ngebela kamu loh ngebela kamu sampai harga diri saya tuh sampai hilang loh gitu sampai saya di diiniin gitu ternyata memang bener dia seperti itu gitu makanya yaudah gitu saya sih gak ambil pusing gak masalah saya orangnya saya orangnya gak ini dah gitu gak ambil pusing lah masalah gitu mah apalagi masalah laki-laki aduh gak deh jauh boleh tanya temen-temen saya saya orangnya gimana gitu iya mendingan harus hidup kita masing-masing aja lah gak usah mikirin yang gitu-gitu tapi saya pengen saya pengen tahu aja bener gak sih ini orang begitu soalnya kan saya udah bela bela dia mati-matian nih sampai harga diri saya kan ke injek-injek ini nah ternyata apa ternyata memang bener yaudah ya ampun ya ampun lagi lagi Cik juga ngapain nanyain lagi kepastian gak usah lagi Kak ya penasaran saya penasaran aku aja gak saya penasaran orangnya penasaran orangnya penasaran gitu saya borongin aja gak perlu kayak gitu tanya kepastian malu-malu enggak itu bukan bukan kepastian pengen tahu aja oke ini ada bang apa nih ya bang nandar bang nandar naik silahkan naik tetapi saya tidak bisa mau ini ya nah silahkan silahkan naik tapi saya gak jangan berdebat yang lain-lain lagi ya kalau dibilang ngejebak enggak lah shalom kak Ica shalom kak Mikana kak Desi shalom semuanya shalom semuanya sorry bang nandar shalom enggak namanya coba Diana tolong ceritakan Diana jadi gini kak kakak kan karena aku dengar tuturnya jujur ya berapa hari ini kayaknya aku kesel tapi keselnya bukan ke kakak tapi keselnya ke laki-laki setiap laki-laki selalu kugoro pak toro tanya itu pak toro di rumah laki-laki selalu kubentak tanya pak toro gini kak Ica aku mau bilang maaf ya berdua laki-laki maaf tapi ini harus aku sampaikan laki-laki itu mulutnya seribu eh salah cakepnya seribu tapi tak boleh kita satu pun kita pegang ya termasuk si Mr. Z jadi itu ada kak Youtube-nya kalau boleh kakak lihat disitu aku perang sama si Mr. Z ada situ kak Desi karena cuman kami berdua wanita cuman kami berdua lah kak Desi gak mungkin karena dia adinda Desi nanti kamu jadi istriku makanya aku bilang woy ngomong kau sembarangan sampai aku bilang mau kau dibapti supaya makanya kau bilang bilang kak Desi itu mau istrimu sampai aku bentak ketau dia hahaha adinda Diana bisa aja kan cuman hurawan kau hurawan-hurawan kita lagi debat ini gak boleh kau hurawan-hurawan sama aku itulah artinya apa kak dia kan dia kan kak sama kakak bercanda juga bilangin istilahnya kayak goda-goda kakak dan kakak membalikkan iya toh iya kakak membalikkan ya membalikkan kakak juga goda dia kayak mana bang Jumal mencari kepastian kan gitu iya aku yakin kakak juga sebenarnya mau menggoda dia balik bukan bukan ada keseriusan kan gitu karena ada istilah di kita boru batak kak boru niraja iya nah boru niraja itu boru batak ini boru yang cerdas boru niraja itu istilah di batak kita ya kak di luar batak aku gak tau lah karena itu istilah di kami ya jadi biar kalian tau boru-boru batak ini bukan boru sembarangan walaupun dibilang sama kak Ica kapan bang Jumal kapan bang Jumal aku percaya di hati kak Ica itu tidak akan mungkin seperti itu gitu ya jadi kalian kaum yang suka bilang disini kalian banyak bilangin kak Ica ini kak Ica itu kak Ica ini disini kalian manis tapi di belakangnya pingin kuborok semua kalian betul kalian bilang apa makanya aku bilang waktu dibilang jujur kak aku nih jujur ya kak Ica banyak yang karena aku tengok banyak timingan banyak yang bilang Ica memulak Ica memulak wah taroto aku puang betul taroto aku ngaduh aku sama Pak Toro ngaduh aku sama Kak Desi aku bilang aduh masa iya kak Ica memulak sampai aku bilang sama Pak Toro tanya Pak Toro itu aku selalu ngaduh sama dia kita doakan sama-sama aku yakin kan kalau kak Ica itu memang boru-boru yang boru-boru batak gak akan mungkin seperti itu sampai aku bilang jadi jadi kak Ica aku yakin kakak gak mungkin kayak gitu ya kak Ica kita kan boru-boru batak kan kak ngaco emang kita ngomong begitu kalau misalkan ngomong gitu dirame-rame orang gitu kan kan kita mikir juga kan saya pengen tahu kan dari awal kan dari kan pernah lihat live saya saya bilang saya tuh pengen tahu bener gak omongan beliau ini karena kan banyak nih yang DM saya karena bahwa beliau itu adalah seorang perayu wanita gitu kan nah udah itu tetap saya tepis saya tepis karena saya sudah bela dia gitu nah kenapa saya bela dia awalnya kan saya gak tahu beliau siapa nah tetapi masuk ke rumah saya dia itu baik sama saya saya bilang karena dia dia baik sama saya berarti saya harus respect orang datang rumah kita kita baik dia baik yaudah kita juga baik gitu nah tetapi kan saya tidak boleh mendengarkan sebelah pihak begitu saya gak boleh mendengarkan oh dia ini penghujat segala macam tetapi saya harus tahu dong dengan saya orangnya saya kalau orangnya kalau tampak di mata saya atau di putri saya saya tahu saya gak mau dengerin omongan orang itu saya orangnya sifat saya gitu nah tetapi makanya saya harus cari tahu bener gak nih orang yang seperti ini makanya kemarin tuh saya kenapa saya itu pengen tahu beliau itu seorang pengoda karena saya itu udah bela mati-matian beliau ini gitu sampai harga diri saya juga dijatuh jatuh gitu ya nah tetapi itu saya pertaruhkan harga diri saya nah tetapi saya pengen tahu nih bahwa statement yang orang-orang bilang itu gak benar gitu itu gak benar gitu nah supaya tetap harga diri saya itu terjaga ternyata yang saya apa ternyata apa yang dibilang orang-orang itu memang benar gitu oh yaudah jadi kan saya udah tahu nih oh berarti memang benar nih itu aja saya cuma pengen tahu beliau itu benar apa gak udah itu aja gitu gak ada makanya saya bikin parifikasi tadi malam karena orang-orang kan ada mengetek saya mengetek saya bahwa Ica mau bu'alaf ya saya gak terima lah saya gak terima dong gitu karena kan memang saya gak mau bu'alaf tuh dibilang mau bu'alaf gitu kan nah tetapi itu baru satu ya nah tetapi saya mau cari tahu lagi nih itu di tag itu kan saya sudah sudah ada DM apa bales DM-an orang itu gak akan mungkin tetapi ada lagi nih yang ngetek saya bahwa beliau juga mengatakan saya ini mau bu'alaf wah ini udah gak iya nih gitu makanya saya pikir saya harus bikin klarifikasi supaya keluarga saya juga juga bertanya sama saya apa benar kamu mau jadi bu'alaf gara-gara laki-laki kan gak gak lucu gitu kan makanya saya bikin klarifikasi tadi malam gitu puji Tuhan Kak Ica aku senang mendengarnya gini Kak Ica dia gak mungkin menggoda aku karena aku kan sangar kayak serigala di jangan kan gini gini aku bukan mengatakan individunya bukan mengatakan langsung tembak Bang Zuma ya bukan karena dia setiap laki-laki kalau melihat cewek cantik maaf lah ya kalian berdua ini laki-laki jangan tersinggeng tapi ini kenyataan kalau giliran melihat cewek cantik ada aja yang ngomongan dibilang tapi belum tentu si hatinya jadi bukan cuman Kak Ica Kak Desi aku pernah mendengar juga dia menggoda perempuan makanya kalau si Zuma ngomong sama aku aku kalau bahasa Alkita bahasa Alkita bahasa Alkuran bahasa Alkuran gak pernah aku mengujet yang lain-lain langsung orangnya aku tembak kau ini laki-laki kau memang laki-laki banyak kali mulutmu semua kau godain gak malu kau sampai aku bilang begitu itulah kalau dia jadi puji Tuhan kalau memang Kak Ica sudah mengatakan seperti itu puji Tuhan kita bahagia artinya Tuhan Yesus masih ada sama Kakak kita selalu support kita selalu puji Tuhan saya puji Tuhan puji Tuhan aku bilang puji Tuhan dan dan kita bertiga baru Batak Kak Mikana baru Batak bukan Kak Masya Allah Bang Suma Bang Suma bisa bikin hati tiga orang janda hancur lebur sorry sorry bukan itu maksud saya ya jadi Bang Suma ini memang mereka dia itu memiliki keilmuan yang sangat tinggi jadi pantaslah jika dia itu direndahkan karena gak mungkin orang yang sudah rendah kemudian direndahkan lagi itu adalah cara-cara orang yang ingin mendapatkan simpati atau juga ingin menghancurkan kredibilitas Bang Suma dengan cara mereka framing-framing seperti itu sudah biasa dan itu terjadi dimanapun kepada siapapun mereka kepada apologet Islam yang memang keilmuannya sangat tinggi jika dengan cara berdebat mereka tidak mampu mengalahkan maka di framinglah orangnya seperti apa yang Anda dengarkan barusan katanya Bang Suma itu merayu tiga orang yang berada di dalam komal mereka ini lucu ya memang si Oten ini ya padahal kita tahu sendiri ketika si Ica itu bertemu dengan Bang Suma untuk pertama kalinya justru Bang Suma yang digoda oleh Ica nah ketika sekarang mereka itu ngobrol bertiga maka di framingnya Bang Suma yang menggoda mereka ini kan dan bahkan saya juga nonton itu ketika si Ica bertemu dengan Bang Suma ketika itu kisaran jam setengah satu pagi jadi Bang Suma itu hadir di komalnya Ica Bang Suma itu dirayu oleh si Ica dan rayuannya ini luar biasa kalau rayuannya jadi Bang Suma itu ditekan sampai ke pocok sampai tidak bisa ngomong sekarang Bang Suma giliran di framing katanya merayu mereka bertiga dan bahkan si siapa tadi mengatakan si lawyer itu mengatakan dia pernah diajak nikah oleh Bang Suma waduh ini fitnah yang sangat luar biasa dan semoga video ini dapat meng-counter apa yang terjadi pada malam itu di mana Bang Suma yang dirayu oleh Ica dan berikut ini adalah video di mana Bang Suma dirayu oleh si Ica jadi bukan Bang Suma yang merayu Ica silahkan tidak didengarkan soalnya dari kemarin-kemarin banyak yang menyebutkan nama Abang Suma sampai aku kemimpi-mimpi loh wis Masya Allah yang pengen dari kemarin sampai aku bilang panggil dulu si Bang Suma itu yang mana aku pengen banget ketemu sama dia aku gituin ayo dong saya sudah disini kita bincang-bincang aja ayo udah abang abang udah berumur mata enggak udah alhamdulillah sekarang udah tiga anaknya anak tiga oke tinggal di mana kota Makassar orang Makassar anak tiga ya iya kalau Mbak Ica ini dimana Medan aku di hatimu Bang Jumat wis subhanallah mantap asik iya 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 typing di bawah setuju si Bang Jumat ini open camp siapa yang setuju saya sih enggak terlalu penting yang begituan yang penting kalau bisa melihat melihat Bang Jumat aja udah 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 ini tuh setuju katanya banyak yang setuju ini aku on camp buat Bang Jumat deh hai Bang Jumat Masya Allah jodiknya iya iya gimana Mbak ayo dong on camp dong iya jangan terbanyain rontak gimana kalau siap itu pada minta itu pada minta Bang Jumatnya on camp Bang Jumat udah kata memang pas banget ya kan siapa sih yang buka rahasia ini aduh abudah bang Jumat udah lepas banget di Bang Jumat penasaran aku yang lain-lain sudah pada on camp cuma bang Jumat yang belum gak kasihan gak bisa open camp kenapa lagi-lagi rusak on campnya bukankan yang gak biasa aja takut aja terganggu nanti kan maksudnya biar bisa tidur sayang bang Jumat sekarang kita lagi mau-mau ini mau PDKT sama Bang Jumat yes mantasik asik emang cuma tinggal dimana sama Makassar asli Makassar iya saya bugis bugis Makassar oh bugis Makassar Mbak sendiri saya asli iya manado enggak deng saya orang Medan Bang Jumat saya orang Medan orang Batak janda lawan dudang cocok iya iya anak berapa sudah punya anak udah anak saya anak saya satu nanti ditambah sama Bang Jumat nanti 314 jadi lima mau gak ada bakat jadi pelawak juga rupanya pelawak ini 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 pelawak buat kamu gak apa-apa sih yang penting jangan pelawak buat orang iya kita saudara kan makanya kita dialog yuk dialog diskusi apa gitu ajak teman-teman yang lain ke atas dari teman-teman Kristen siapa gitu yang dibawa iya saya nungguin beneran saya nungguin saya gak bohongan Bang Jumat saya nungguin kamu saya bilang ini kemana orang kenapa gak mau dateng-dateng kenapa apa karena ini malam minggu jadi pengen ngapelin aku di malam minggu gitu iya kita saudara kan makanya kita dialog yuk dialog diskusi apa gitu ajak teman-teman yang lain ke atas dari teman-teman Kristen siapa gitu yang dibawa nah sahabat Tuan Villa kita sudah mendengarkan sendiri ya bagaimana si Ica ini merayu Bang Suma dengan sangat getolnya dia itu memepet Bang Suma luar biasa sahabat Tuan Villa yang namanya yang namanya janda yang sudah lama menjanda itu pasti gatel apalagi oten ketika melihat Bang Suma yang sudah keren kayak begitu ya ilmunya di dalam Al-Quran luar biasa hadis juga luar biasa di dalam bibel apalagi dimakan sama Bang Suma jadi sudah tidak perlu kita ragukan lagi bagaimana keilmuan Bang Suma pantas kalau seandainya ada orang itu menyukai Bang Suma dari segala sisi fisik oke jago karate ya kan jadi sudah pantas Bang Suma ini memang pasti akan disukai dan dicintai oleh siapapun tidak hanya laki-laki tidak hanya perempuan tidak hanya dari muslim dari oten pun sampai sebegitinya untuk merayu Bang Suma dan sekarang ketika si Ica sudah mulai mungkin karena imannya sudah mulai lemah terhadap kekristenan lalu datanglah teman-temannya untuk melemahkan Bang Suma dengan diframing bahwa Bang Suma adalah seorang perayu ya Allah luar biasa jadi sahabat Tuhan Vila cukup semekian saja dari kami semoga ini menjadi hiburan yang baru buat kita semua dan semoga kita bisa mengambil pelajaran bahwa berhati-hatilah bertemu dengan betina-betina dari RT16 nanti Anda juga akan diframing Wabila itofiq walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati